Musium Rekor Indonesia Muri kembali mencatat rekor untuk kategori sulam dan shading alis dengan peserta terbanyak. Jumlah peserta yang kebanyakan kaum hawa yang disulam alisnya adalah 350 orang. Rekor ini dipecahkan oleh seniman sulam alis Ali. Sebelumnya rekor serupa dipegang oleh Priscila Yong pada tahun 2013. Saat itu Priscila berhasil melakukan sulam alis kepada 105 orang. Ketua Umum Muri Jaya Suprana mengapresiasi keahlian yang dimiliki oleh Ali Sang Seniman Sulam Alis. Muri sangat menghargai dan menghormati Priscila Rekor ini karena di satu sisi merupakan Rekor keterampilan tetapi juga ada upaya kecantikan memudah mereka yang ingin memperindah alisnya. Ali Sang Seniman Sulam Alis menyatakan pemecahan rekor ini dilakukan atas dukungan teman dan kerabatnya. Pasalnya, Ali dinilai memiliki kemampuan dalam sulam alis dan bibir di tingkat internasional. Tahun lalu, alis sempat menjuarai kontes sulam alis dan bibir internasional di Singapura. Ide-ide ini teman-teman mendukung karena dia melihat saya itu punya bakat dan punya sini jangan disiasakan karena saya bantu semuanya, dukung saya. Sulam alis merupakan sebuah teknik kombinasi yang dapat membuat alis tampak begitu halus dan alami. Sedangkan teknik shading alis merupakan teknik guratan garis berlapis yang disertai teknik bayangan, sehingga dapat membuat alis tampak begitu elegan dan alami. Kedua teknik ini diterapkan bagi mereka yang ingin memiliki alis indah namun tak alami meski dengan teknik tattoo. Tato sulam alis yang diterapkan ini bersifat semi-permanen. Dari Jakarta, Bobby Tobing, Kantor Berita Antara, Mewartake.